Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku berjumpa lagi dengan channel nasihat kehidupan yang kali ini sudah menyiapkan kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Menakutkan Wanita Palembang yang dihamili Gendruwo Selamat Mengikuti Hantu sudah menjadi makhluk menyeramkan yang telah melegenda di berbagai negara tidak hanya di Indonesia Fenomena tentang makhluk astral ini juga telah menjadi misteri yang sudah ada sejak zaman dulu kala Bermula dari pengalaman maupun cerita orang-orang kisah tersebut pun mulai tersebar luas dan dikisahkan secara turun-temurun Alhasil kisah hantu-hantu tersebut mulai menjadi legenda dan fenomena yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia Seperti halnya kisah yang dialami wanita ini yang berinteraksi langsung dengan sosok hantu terkenal di tanah air Gendruwo Banyak yang mempercayai jika salah satu kegemaran Gendruwo adalah menggoda istri-istri kesepian yang tidak ditinggal suami atau para janda Bahkan kadang makhluk ini bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan manusia Dipercaya bahwa benih dari Gendruwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari makhluk tersebut Hal ini nyatanya terbukti di Palembang ketika Melati Nama Samaran menjadi korban persetubuhan dari sosok Gendruwo yang menyamar menjadi suaminya Kejadian yang terjadi di daerah hilir timur Palembang ini diketahui saat suami dari Melati pergi kerja dari pagi hari hingga larut malam hingga membuat wanita muda tersebut merasa kesepian Saat pulang, Gendruwo yang menyamar sebagai suami Melati langsung mengajak wanita ini berhubungan badan Karena tak curiga, ajakan tersebut dituruti Melati Kejadian tersebut berulang hingga beberapa kali dan akhirnya Melati hamil Lama-kelamaan, wanita ini merasa aneh karena suaminya pulang lebih awal dan kemudian pergi lagi setelah selesai berhubungan badan Dilansir dari mana berita Sabtu 9 Februari 2019 berdasarkan cerita Melati suatu ketika ia dikejutkan dengan kedatangan suaminya saat menjelang waktu makrim Menurut Melati, ketika berhubungan badan dengan sosok tersebut ia merasakan kenikmatan yang tak dirasakan pada suaminya Suatu ketika, suami Melati pulang dan mengajaknya berhubungan badan seperti biasanya Meskipun agak ragu Wanita ini menurutinya Ketika sedang melakukan aktivitas seksual Melati mendapati mata suaminya yang tiba-tiba berubah warna menjadi merah Karena takut, Melati lantas berteriak Hingga makhluk tersebut pergi Ia lantas bertanya-tanya Siapakah sosok tersebut? Iseng Melati menceritakan pengalamannya itu pada salah satu kerabatnya Alangkah terkejutnya Melati saat kerabatnya itu bercerita Jika ia pernah melihat sosok Kendruwo turun dari pohon kelapa saat azan maghrib Jelang melahirkan Melati kembali didatangi sosok Kendruwo itu Makhluk tersebut mengatakan Jika anak yang dikandung Melati adalah benihnya bukan benih dari suami Melati Benar saja ketika dilahirkan Alangkah terkejut Melati dan suaminya saat mendapati sosok bayi mereka lahir dengan bobot lebih besar dari bayi pada umumnya dan ditumbuhi banyak bulu di tubuhnya Anak ini juga memiliki paras yang sekilas mirip monyet Sayangnya bayi Melati meninggal dunia setelah beberapa jam dilahirkan Banyak yang percaya jika bayi tersebut diambil oleh ayah kandungnya yakni Kendruwo Sementara Melati yang mengalami trauma lantas pindah rumah dengan harapan tak lagi ditemukan oleh makhluk yang menyamar sebagai suaminya tersebut Begitulah kisah nyata misteri wanita Palembang yang dihamil Kendruwo Sampai jumpa di kisah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!